Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola waktu pemakaian Instagram Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara bergabung dengan grup lain dengan menggunakan link Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas sini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin mengelola waktu pemakaian aplikasi Instagram teman-teman Supaya teman-teman tidak over ya pakai Instagramnya Itu cara yang mudah banget, disini kita langsung buka aja aplikasi Instagramnya Lalu disini teman-teman bisa langsung pergi pada bagian profile Lalu teman-teman klik pojok kanan atas yang garis 3 ini ya teman-teman Lalu pada bagian ini teman-teman klik yang your activity atau aktivitas kamu Kita klik disini Lalu teman-teman bisa lihat di paling atas itu ada waktu dihabiskan Teman-teman bisa klik disitu Nah disitu terlihat ya teman-teman untuk waktu yang kita habiskan selama sebulan Daily average teman-teman Nah disini terlihat hari ini kemarin Itu kita sudah menghabiskan waktu berapa lama di Instagram Bisa kita lihat disitu ya teman-teman Dan untuk mengatur waktu pemakaiannya kita bisa mengelolanya dengan cara men-set reminder to take breaks Disitu kita klik Nah jadi disini kita bisa mengatur waktu untuk kita nanti diberikan peringatan Jika sudah dalam berapa menit kita menggunakan Instagram Nah contohnya disini paling cepat yaitu 10 menit Dan yang paling lama yaitu 30 menit Teman-teman bisa setting disitu Pilih waktunya Jadi setiap 30 menit sekali kita akan diingatkan untuk beristirahat menggunakan Instagram ya teman-teman Lalu ya kalau yang di bagian bawahnya itu ada dia daily limitnya teman-teman Jadi perharinya itu kita hanya bisa menggunakan Instagram berapa menit Disitu kita bisa pilih waktunya Selanjutnya disini ada notifications Untuk notifications ini kita bisa Mensenyapkan beberapa notifikasi-notifikasi Atau kita bisa membuat beberapa notifikasi itu masuknya lambat teman-teman ke dalam handphone kita Jadi kita bisa menggunakan Instagram kita itu tidak terlalu sering ya teman-teman Disini juga teman-teman bisa pilih ingin notifikasi apa saja yang dilambatkan nanti masuk ke handphone kita Kita bisa setting disini Jadi kita bisa lebih mengatur penggunaan kita di aplikasi Instagram ini ya teman-teman Tidak kita gunakan terlalu berlebihan Karena tidak baik juga ya kalau kita menggunakan sosial media itu terlalu lama Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini bagaimana cara mengelola waktu pemakaian Instagram Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet Video yang bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa